Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI+, ngapain aja bisa! Keinginan Haji Faisal mengakhiri konflik dengan besannya Dodi Sudrajat. Demi kebaikan sang cucu tercinta, tampaknya jauh panggang daripada... Halo pemirsa Selep On News, jumpa lagi di segmen Lagi Viral. Sebagai pembuka, kami hadirkan video viral... ...dua orang pria yang ingin menyelamatkan seekor anak anjing yang ada di pinggir jalan. Tapi yang terjadi, ketika akan memasukkan anak anjing itu ke dalam kardus... ...tiba-tiba induk anak anjing itu datang dan menyerang mereka. Waduh! Oh no! Hmm, terkadang niat baik belum tentu diterima dengan baik ya pemirsa? Sementara itu di tengah musibah banjir, ada saja pemandangan unik yang mencuri perhatian warganet. Seperti pada video viral ini, terlihat seorang bapak yang dengan lancar menggoe sepedanya... ...menembus genangan banjir yang cukup tinggi, sehingga membuat decah kagum warganet. Wah, si bapak tenaganya super sekali! Sementara itu di tengah musibah banjir yang cukup tinggi, sehingga membuat decah kagum warganet. Video yang satu ini mematik perhatian warganet, karena aksi kocak pasangan putra bulu tangkis Indonesia... ...Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon ketika sedang bertanding di turnamen badminton kelas dunia. Di sela-sela pertandingan, pasangan berjuluk The Minions itu terlihat menyeweki lawannya... ...dan malah fokus melihat ke arah lapangan sebelah, yang juga sedang menggelar pertandingan. Hmm, kira-kira apa ya yang membuat Kevin Marcus serius melihat ke pertandingan yang ada di lapangan sebelah? Duh, sepertinya The Minions teringat pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Video viral berikutnya datang dari seorang pemuda negeri jiran, yang sedang asik main HP alias handphone. Saking fokus melihat monitor HP yang ada di tangannya, pemuda itu sampai tidak sadar... ...kalau yang dia sedot di mulutnya bukanlah sedotan yang ada di dalam gelas minumannya... ...melainkan sendok terbuat dari plastik. Oh, pantas. Tenggorokan tetap aja kering, meski sudah menyedot dalam-dalam. Saya tidak ingin berkonflik. Saya ingin berdamai. Saya ingin berkeluarga. Kenapa? Di sana kakeknya galah, di sini kakeknya galah. Kenapa tidak bersatu? Itu aja lah persoalan. Saya ingin bersebut. Ya, karena pengen damai, kasus saya sudah ditangani oleh Bang Milano, kuasa hukum saya. Jadi itu urusannya sama... Damai, damai aja. Yang penting jangan ngomong aja, kan? Keinginan Haji Faisal mengakhiri konflik dengan besannya Dodi Sudrajat. Demi kebaikan sang cucu tercinta, tampaknya jauh panggang daripada api. Alih-alih acara 40 hari mengenang kepergian Vanessa Angel, yang digelar di rumah masa kecil Vanessa semalam, bisa menjadi ajang memperbaiki hubungan dua keluarga. Justru terkesan menambah runcing konflik antara mereka. Pasalnya, selain sama sekali tidak melibatkan keluarga sang besan dalam acara doa dan zikir semalam, Kubu Dodi Sudrajat lagi-lagi seperti membeda-bedakan, di mana ia tak menyantungkan nama dan foto Bibi Ardiansyah. Doanya kan tadi kita lihat, dengar kan sama-sama kan Panessa dan Bibi Ardiansyah. Kalau masalah foto dan sebagainya, nggak usah dijari polemik loh. Yang penting kan doanya. Ya kalau soal itu, ia tanyakan ke dia, dan saya secara pribadi tidak ada membeda-bedakan. Kalau saya secara pribadi, saya pribadi dan keluarga saya lah, ya bukan pribadi keluarga saya, tidak ada membeda-bedakan. Tapi kalau soal yang lain, itu memang bertanyanya ke sana. Ya, konflik Dodi Sudrajat versus Haji Faisal tampaknya bakal berjalan panjang penuh liku. Pasalnya, setelah 40 hari kepergian Panessa, Kubu Dodi akan segera mengurus pemindahan makam Panessa Angel. Pemindahan makam itu sudah pasti, tapi karena kita akan mencari waktu yang tepat, nanti saya kabarin. Yang jelas pasti akan dipindahkan. Miris memang, duka yang seharusnya bisa menyatukan dua keluarga, justru malah menimbulkan konflik. Sampai 40 hari pasca kepergian mendiang Panessa, Dodi belum bertemu cucunya Galaskai. Bahkan untuk menemui sang cucu saja, Dodi sampai minta didampingi Lembaga Komisi Perlindungan Anak. Ada rencana mau ngejungguk. Saya sih inginnya dimediasikan oleh, dimediasi sama Kak Seto ya. Sampai saat ini, karena memang acara yang padat, mungkin nanti setelah 40 hari ini selesai, mungkin besok sidang, ya nanti pengen sekali sih ke sana, ke rumah Galak. Kita sudah kangen sekali, ini sebenarnya keluarga besar saya juga sudah, aduh, pengen banget dibawa ke sini ya. Karena memang nggak nyaman saya ke sana gitu. Nggak nyaman. Karena ada seseorang yang bisa membukakan pintu saya ke sana, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan, kesuasaannya kan lagi panas. Ironis, sungguh ironis. Dua kakek harus berseteru demi mengasuh sang cucu. Karena sama-sama saling mengklaim paling berhak menjadi wali asuh gala. Doni dan Faisal harus berseteru di meja hijau pengadilan. Saya juga sudah siap menghadapi pengadilan besok. Dan argumentasi juga saya sudah siapkan untuk menjawab hakim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.